Sampai jumpa. 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 Tampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Untuk bertahan, sirkling hijau mengisir karena bleh Dan Natko nya ditumbangkan di depan Rack nya sembilan, terkena threat Dan bahkan ditukarkan satu untuk satu bleh Ditukar tumbang, tapi double kill daripada seorang rei Dan Lukin Pomo ringnya, tapi di depan sana Gak bisa kembali Polistar menebakkan terkena Satu panca triple dari Versic Dan Lukin Pomo, and that's hampir Anti match menumbangkan ke arah seorang rei Tapi super position menyelamatkan hari Dari seorang rei Wow, selamatlah sudah Sementara Versic yang tadi dengan darah yang begitu sedikit Seperti keuangan di akhir bulan, dia masih bisa pulang Masih bisa selamat, tapi tidak dengan rekan-rekannya Sebuah peperangan yang memang diawali dengan tertangkapnya Matilda Namun untungnya, RKT di arah yang lain Mampu menumpangkan satu player terlebih dahulu Dan ini jujur ya, Altir nya tidak bermain Seperti di game sebelumnya Dia seolah tidak mendapatkan hal yang dia butuhkan Dari segi free hit, itemization dan segala macamnya Dia juga tertinggal dari level Sesama goal plane dengan RKT Dan lihat di depan sana Versic nya sudah langsung fokus 12 Dragon on point Baik dari Haipu Haipunya balas di cancer gitu saja Dia ada belakang Coba menurut di tangan terlebih dahulu Dan bahkan lagi-lagi Altir Bangal tumbang sendiri Dan ini yang open tersendiri digunakan Lebih berfokus sama karab Agentur Flameshot Rek nya juga mendapatkan poin kill yang cukup optimal Double kill dari seorang Versic Lucky Fomo lagi Dapat yang mungkin mau triple Tapi tidak jadi Dishaftdown oleh seorang Rek di depan sana Wow, terpisah dan Ando pun masih sulit Untuk ditumbangkan dengan ada satu Flameshot Berhasil dia mengusir mundur Pergerakan Daryu Zong nya Namun di tempat yang lain Seluruh area yang diperlukan Daryu Zong Di invasi abis-abisan Blech pun harus pulang Gak kuat lagi menerima damage Yang terus-terusan dikeluarkan oleh Evos Legends Oh oh Evos Legends Lagi dan lagi Snowball yang berhasil Apalagi Karina nya Lihat yang lagi Akrobat ya kan Dia benar-benar Tidak tersentuh sama sekali Walaupun Tumbang sempat satu kali Tapi dia 9 point kill Dan itemization nya Bahkan sudah menyentuh Karahatina Shield Pak Bulung Oke, Dominant Ice Sudah diamankan juga oleh Esmeralda ataupun Anti-Match Sementara itu untuk Yuzong nya Masih belum menggunakan Satu item tersebut Karena bisa dibilang mereka Untuk pertemuan yang harusnya Sangat-sangat kencang sekali Dan ini unik banget ya Entah Versik akan menuju Ke arah Antik Wiras Atau Karah Brute Force Tapi dengan mengamankan Satu Azure Blade ya Dia ingin cooldown reduction Tambahan 5% doang Setidaknya Untuk nambahin Mobilitas dan bahkan Efektivitas dari skill-skillnya Dan Anti-Match Kena Rowe Tornopod Memory Banyaknya skill yang sudah dilontarkan Untuk sekarang Versik Juga bahkan memaksa Untuk retribution nya di pop out Flameshot juga digunakan Belum sementara mengeluarkan Tadi satu retribution nya Sementara itu ada Brute Force Juga dilihat Di bagian tengah Ataupun di atas sekarang Kita berlihat ada Versik Langsung aja mencoba Untuk mendapatkan Karah Ray Namun Abisal Rowe tadi Menggagalkan Apa yang ingin dilakukan oleh Versik Ya karena agak sedikit ngeri Untuk Maju Pak Irwan Tapi di area berbeda Pertempuran kebalik pecah Ada Yuzong yang kali ini Yang langsung didapatkan Sangat cepat tapi LJ 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 Masih bisa selamatkan Ada satu turn apart memory Yang masuk ke arah tubuhnya Dengan kekuatan bucin Apa itu turn apart memory Aku memandang masa depan bersamanya Yang sekarang Menemaniku Dalam prosesku LJ 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 Dia benar-benar Masih stronghold banget Di lini depan Bahkan Satu turn apart memory Gak cukup untuk memberikan Diling damage Dan kali ini Haipu Bahkan tidak bisa Nge zoning out siapapun Dia juga gak bisa Salah-salah Tung flicker Karena sekarang Udah memasuki Menit ke 10 Lordnya Bakal up Yoi Ini dia Lordnya Udah terlihat Lordnya pun akan langsung Diamankan dari Force Legends Tanpa adanya gangguan Sama sekali anti-match Punya Athena shield Oh bleh Kayaknya gak bakal cukup sih Dengan dealing damage nya Apalagi dia yang tadi Menjadi roamer loh Untuk sekarang Ketika berhadapan dengan Ray Mau gak mau Teman-teman di Force Legends Hanya tinggal mengandalkan Natko Kalau misalkan dia bikin mistake lagi Kayak tadi ya Menurut aku Yuzhong emang gak bagus banget Kalau santanya dia yang buka map Ih beda pak Beda Kalau misalkan dia Tanpa Black Dragon Form Buka map itu Bakal lebih berbahaya lagi Untuk sekarang Apalagi di posisi dimana Natko nya lagi loose condition 1-3-2 Bukan KDA yang bagus untuknya Oke Dan barusan juga terlihat Ada satu player tadi Langsung di zoning juga oleh LJ Dipaksa masuk lagi Kedalam repartannya Ando Punya Divine Glam Ini penetrasinya Sekali payungnya nyenggol Ini kacau balau juga nih Damagenya Tapi itu tempat yang berbeda Untuk R.E.K.T Juga punya Malefic Roar Selain berguna juga Untuk turret Ini sakit banget pak penetrasinya Ini dia Langsung the loop It start begitu saja Karena depanan teammate sendirian Tapi masih coba untuk di Thunder Lebih dahulu Altir Dan bakal coba untuk di zoning out Bahkan terlalu Memorisi digunakan Dan kayaknya gak bakal cukup Untuk memberikan damage Karena anti-match Anti-match nya still alive Dan bahkan lihat Bergerak ke arah bagian Bottom lane nya Hilang dari turret nya Top lane Juga rontok Perfect situation banget Untuk EVOS Legends Sebegitu disiplinnya mereka Untuk menumbangkan semua Ini habiter turret 5 lawan tima Masih ada lagi Dan lagi The loop is start Dari Entrompy Mencoba untuk mempertahankan Dari base nya Ando di depan sana Ini yang overter nya Bakal terkena tiga Dan bahkan menarik Tiga-tiganya Dari tim Griffin Falling star moon coming up Up tier nya tumbang Untuk kelima kali nya Dan bahkan naipu juga sama Masih mau lebih lihat Daripada seorang Antcon nya sendirian Belum ada black dragon form Juga yang dia gunakan Untuk sekarang Bakal dipaksa untuk mundur Di zoning out begitu saja Dan RKT mendapatkan Poin dari Ray That's it Final Untuk EVOS Legends EVOS Legends Goes to Grand Final Untuk open Qualifier nya tinggal menanti